Terpujilah nama Tuhan, Shalom, puji syukur kepada Tuhan yang menganugerahkan kita kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan menyanyi Lebih Tinggi Dari Gunung. Lebih Dalam Dari Lautan, Lebih Luas Dari Samudera, Itulah Kasih Tuhanku, Karuniai Aku Akan Kasih-Mu, Yang Dunia Tiada Miliki, Anugerah-Mu Bahiduku, Seturut Dengan Kasih-Mu. Angkatkanlah hati kami, Ya Tuhan, Dengan Kasih-Mu yang tulus dan suci untuk mengerti kepada panggilan-Mu. Di Dalam Kehidupan Dunia Ini, Kasih-Mu adalah segala galanya, Kasih-Mu jawapannya. Pujian yang mengingatkan kita pada keagungan cinta dan kasih Allah yang maha tinggi dan tak terselami. Sebelum membaca Alkitab, mari berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu, Ya Tuhan, sebab Engkau lah Allah yang layak kami tinggikan dan kami muliahkan. Saat ini dalam satu persekutuan keluarga, kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikanlah kami hikmat dan pengertian, supaya firman Tuhan dapat dimengerti dengan baik dan benar dan kami termotivasi untuk terus memperlakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, Ya Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudara-sudara, mari kita membaca dari Kitab Roma, Pasal 12, Ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Tema rendungan harian keluarga di hari ini, kuasai diri menurut ukuran iman. Sudara-sudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mungkin pernah mendengar ungkapan dan nasihat orang tua yang mengatakan, Gapailah mimpimu dan cita-citamu setinggi langit. Mimpi dan cita-citamu yang dimaksud adalah sesuatu yang ingin kita capai dalam hidup ini, yang akan mendorong dan memotivasi kita untuk berdoa, berharap, berusaha, dan bekerja keras demi menggapai mimpi dan cita-cita itu. Tapi bacaan hari ini Rasul Paulus berkata, Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Hal ini bermaksud untuk mengingatkan supaya umat bukan hanya memandang pada keinginan-keinginan di dunia ini yang semu dan tak pasti adanya, melainkan juga dengan iman, berharap, dan bersandar pada Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa yang dapat melakukan lebih dari apa yang kita doakan dan harapkan. Sebab jika kita berpikir tinggi dan bermimpi besar, tapi di luar iman, di luar akal sehat, atau tidak sewajarnya dan tanpa menguasai diri, maka hal itu tidak dapat kita gapai. Di luar Tuhan mana mungkin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Firman menasehatkan, dalam menjalani hidup ini, kita perlu menguasai diri menurut ukuran iman yang dianugerahkan Allah kepada kita. Segala sesuatu kita percayakan dalam tangan kasih Tuhan. Karena Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 katakan, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan merancangkan segala sesuatu yang terbaik karena Tuhan mengasihi kita. Kasihnya tak terkatakan. Kata pujian tadi lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudera. Namun bukan berarti kita berdiam diri saja. Bukan berarti kita tidak ada usaha untuk mengubah keadaan hidup kita ke arah yang lebih baik. Tapi selagi itu ada dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan membuat kita berhasil. Jangan meninggikan diri dan di dalam segala keadaan tetap menguasai diri sedemikian rupa. Ingat, ada Tuhan yang selalu setia menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapak di dalam Yesus Kami bersyukur karena cinta dan kasihmu kami dapat menjalani hari-hari kehidupan kami. Dan bersyukur lagi karena engkau memberi kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firmanmu di hari ini. Biarlah kebenaran firman ini benar-benar kami mengerti, kami pahami, dan akan terus memotivasi kami untuk tetap hidup bergantung bersandar dan berharap kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan dan sumber berkat kami. Semua yang setia mengikuti pelayanan kami ini kiranya akan semakin diberkati Tuhan dalam studi, dalam pekerjaan, dalam kehidupan pribadi, dan keluarga. Terima kasih Bapak. Inilah kami yang mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pelayanan firman dan doa di hari ini. Tuhan Yesus kiranya akan selalu memberkati saudara sekalian sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih.